Pemirsa menindaklanjuti penemuan sesosok bayi mungil sudah tak bernyawa di tempat sampah samping jembatan komba sentani kebupaten Jayapura. Aparat kepolisian akan memburu pelaku. Aparat kepolisian Polres Jayapura saat ini tengah menyelidiki penemuan sesosok mayat bayi yang dibuang dalam tempat sampah samping jembatan komba sentani kebupaten Jayapura pada Rabu malam. Kasat reskrim Ibtu Muhammad Rizkia saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengatakan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan seorang pencari makanan sisa untuk pakan ternak babi sekitar pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saat menemukan sesosok bayi mungil sudah tak bernyawa di tempat sampah yang bersangkutan langsung melaporkannya kepada petugas kepolisian di pos polisi pasar lama. Usai menerima laporan, Ibtu Muhammad Rizkia dan anggota bersama tim Inafis, anggota pos pol pasar lama serta polsek sentani kota langsung mendatangi, mengamankan, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan, bayi malang itu terbungkus dalam kantong plastik berwarna merah dan disimpan dalam kardus. Kondisi bayi itu sudah tak bernyawa, masih berlumuran darah dan tali pusar yang belum dipotong. Sejauh ini, tim masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Anggota juga telah memintai keterangan sejumlah saksi yang diduga mengetahui pelaku pembuangan bayi. Usai menggelar olah TKP, tim Inafis Polres Jayapura membawa mayat bayi tersebut ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Jepura, Papua, Yesi Riani, Jaya TV, mengabarkan.